Nama yang indah, persis parasnya yang cantik, adalah gadis desa penuh kesederhanaan. Penasaran siapa dia? Dia adalah Miliya. Nama yang indah, bukan? Tidak sengaja di sore itu, garis asal pocoliuk itu mengunggah rasa untuk mengajakku akrab. Dia cantik, tuturku singkat dalam hati. Sekitar 10 detik lamanya, ku coba mencuri pandang, sembari mengaguminya diam-diam dalam hati. Eh, aku lupa, itu anak orang. Hanya dalam hatiku terus perintah. Dia kelak, akan ku carikan pacar. Miliya, Miliya, parasmu membuat aku lupakan tujuanmu. Tak lama berselang, didesak surah hatiku, dan aku mengajaknya bicara. Enuh, lantunku lembut penuh rasa. Iyo kakak, tugasnya singkat. Boleh kenalan? Iyo kakak, saya Miliya. Lagi diam menyahutku. Oh iya, kita pernah ketemu, tapi aku lupa itu dimana. Eh, iya kak. Dimana itu kakak? Tanyanya di pelaminan. Persis pada waktu itu, kamu pengantin wanitanya, dan aku pengantin pria. Candaku menarik hatinya dengan imajinasi. Oh iya adik, maaf. Kakak lancang. Jujur, adik pesis mantan kakak yang sempat kakak nikahkan dalam mimpi malam itu. Tersipu malu. Sahut dia. Kok bisa ya kak? Mungkin jodoh kak. Lantunku penuh yakin. Dalam hatiku. Hmm, aku harus memilikinya. Perbincangan begitu lama. Entah kenapa. Dengan spontan, aku mengungkapkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku suka senyum manis muda. Andai hatimu tidak keberatan. Kita coba jalani saja. Tanpa kamu harus menjawab. Iya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton